Pemirsa Tarsum, pria asal Ciamis yang menghabisi nyawa lalu memutilasi jasad istrinya sendiri, kini ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tarsum kini menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mendalami kondisi kejiwaan pelaku. Tarsum, suami yang membunuh dan memutilasi istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat, kini ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas perbuatan kejinya itu menjalani serangkaian pemeriksaan dan observasi untuk mengetahui kondisi kejiwaannya secara menyeluruh. Dan mendapatkan penanganan kedaulatan. Dan saat ini yang bersakutan sedang dirawat inak di ruangan jala untuk mendapatkan observasi dan pemeriksaan lainnya secara menyeluruh menurut prosedur visum et referentum visiakarticum. Pada saat pemeriksaan kejiwaan sebelumnya, Tarsum menunjukkan gelagat aneh. Ia lebih banyak diam dan kadang tidak nyambung saat diajak bicara. Algi Muhammad Gifari, Bandung Barat, Jawa Barat Diduga kasus ini berawal dari permasalahan ekonomi. Seorang suami di Ciamis, Jawa Barat, membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Usai memutilasi, pelaku menawarkan potongan tubuh istri agar dibeli tetangganya. Warga dusun Sindang Jaya, Kabupaten Ciamis digegerkan dengan peristiwa keji pembunuhan suami terhadap istrinya sendiri dengan cara mutilasi. Tarsum, suami korban, diduga depresi dan alami gangguan jiwa karena tekanan ekonomi akibat bisnis jual-beli kambing yang dilakoninya selama ini. Kondisi tersebut kerap kali memicu pertengkaran antara pelaku dengan sang istri. Pelaku diketahui dengan sadis membunuh istrinya dan memutilasi jasad korban. Bahkan warga melihat pelaku membawa potongan tubuh korban ke halaman rumah tetangga yang tak jauh dari rumahnya. Selain itu, pelaku sempat menawarkan potongan tubuh istrinya agar dibeli oleh warga. Warga yang ketakutan melihat aksi pelaku akhirnya menghubungi polisi untuk menangkapnya. Saat berupaya ditangkap, pelaku sempat melawan dan berupaya menyerang polisi dengan golok. Menurut warga, sebelumnya pelaku juga sempat berupaya bunuh diri dan meminta warga untuk menjaga anaknya yang masih duduk di bangku SMA. Tim Liputan, BTV Tim Lipan, BTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.